Sedara, Menteri Koperasi Budi Aristiadi membocorkan kegiatan para menteri dan wakil menteri di pemerintahan Prabowo Gibran di Magelang pekan depan. Acaranya tiga hari dan akan diisi dengan pembekalan. Budi bilang pembekalan di Magelang akan digelar minggu depan selama tiga hari, mulai hari Jumat hingga hari Minggu. Menurut Budi, materi yang akan dibawa seputar tim building dan ia setuju Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran harus solid. Pintah hari Jumat sampai Minggu. Harus solid lah, kan tim building ya. Saya setuju. Harus disolidkan. Oke? Magelang, yaudah. Iya lah. Enggak, pokoknya ada pembekalan-pembekalan. Adanya rencana kunjungan presiden dan wakil presiden di Magelang, Jawa Tengah, kawasan Kebun Raya Gunung Tidar ditutup sementara waktu. Kebun Raya Gunung Tidar tidak melayani kunjungan wisatawan mulai tanggal 22 hingga 27 Oktober mendatang. Penutupan dilakukan secara menyeluruh untuk berbagai kunjungan wisatawan. Lebih lengkap terkait rencana pembekalan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran di Gunung Tidar. Kita bahas bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Assalamualaikum, selamat petang Pak Bima. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini mencuat soal pembekalan di Gunung Tidar. Nanti acaranya, gambarnya seperti apa sih? Pak Bima, apakah ada latihan fisik ala militer? Atau bagaimana Pak Bima? Kami belum diinfo secara detail roundelnya seperti apa. Tapi ketika di hambalang tadi sudah disampaikan secara umum gitu ya, akan seperti apa. Dan dari instruksi-instruksi yang disampaikan kepada anggota kabinet, ya kelihatannya memang nuansanya adalah nuansa team building kuat di situ. Dan saya kira memang harus persiapan fisik. Karena kita sudah dikirimi setelan untuk pakaian lapangan. Jadi ada pakaian loreng, ada kaos, ada baju seragam yang menyerupai seragam militer untuk kegiatan-kegiatan di sana. Dan berdasarkan info memang menginapnya itu juga ditenda gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat berbeda dan rasanya kami antusias untuk mengikuti itu. Kalau di hambalang itu kan lebih kepada penyamaan frekuensi. Memahami visi dari Bapak Presiden, menyamakan frekuensi tentang perspektif kita. Tatarannya adalah tataran pemikiran, intelektual atau gagasan. Nah kalau di magelang nanti, kalau kami memprediksi pasti lebih kepada kemistrinya. Karena kita kan akan lebih sering nanti berkoordinasi. Pak Presiden menyampaikan bahwa teamwork, teamwork, teamwork itu penting. Nah di magelang kira-kira nuansanya kan kesan. Oke, ini kan belum pernah dilakukan sebelumnya ya Pak Bimba di era menteri sebelumnya. Ada persiapan khusus enggak? Atau fisik dari para menteri, para wakil menteri untuk sebelum ke magelang nanti? Obrolannya bagaimana ini persiapan mereka di sana? Ya rata-rata teman-teman yang sudah terbiasa dengan pola-pola pelatihan, pembekalan militer itu kemarin itu berbagi. Kan ada beberapa mantan jenderal di kabinet gitu ya. Nah ini kemarin sama-sama berbagi bagaimana kira-kira polanya seperti apa. Tetapi kami tentu tidak menangkap ada satu kecenderungan metode fisik yang berat ya. Mengingat latar belakang kami kan berbeda-beda. Ada yang terbiasa dengan pelatihan fisik, ada yang belum, ada yang latar belakang militer, ada yang seniman, ada yang sudah lebih senior. Ya saya kira kami tidak menangkap bahwa akan berat sekali begitu ya seperti ujian militer. Ya tentu tidak ya. Lebih kepada nuansa outbound, lebih kepada membangun kemistri saja gitu. Tetapi memang kita harus siap secara fisik dan mental. Ya saya sendiri menjaga, memastikan tidak kurang tidur supaya di sana tetap fit. Ya jangan sampai kita kecapaian sekarang nanti di sananya. Padahal padat loh. Dari kemarin para menteri, wakil menteri ini padat ya kegiatannya maraton terus-menerusnya. Padat ya kan setelah pembekalan, pelantikan ya kemudian pasti mengikuti acara di instansi masing-masing. Ya kami sendiri di Kemendagri ini setengah hari tadi arahan dari Bapak Menteri dan Negeri dan kemudian langsung bekerja sesuai dengan arahan tadi gitu ya. Artinya memang harus bagi-bagi waktu antara proses transisi di kementerian masing-masing dengan menyiapkan fisik dan mental menuju Magelang. Ini kan sudah serah triba jabatan, sudah mulai kerja. Ketika ada Magelang Retreat di Bukit Tidara ini, tidak akan mengganggu kinerja kementerian Pak Bima. Atau seperti apa nanti delegasi penugasannya ketika ada urgency ini yang dibutuhkan di Jakarta? Ya di awal ini memang belum terlalu banyak begitu ya jadwal-jadwalnya. Tadinya memang ada beberapa jadwal, disposisi perintah dari Pak Menteri untuk menggantikan. Tetapi karena ini tentu lebih wajib untuk diikuti maka itu kami disposisikan kembali ke dirjen-dirjen terkait yang nyambung begitu ya. Jadi saya kira menyesuaikan saja. Jadi sampai akhir minggu nanti semua paham bahwa anggota kabinet akan betul-betul memprioritaskan kegiatan di Magelang. Dan itu jaminan ya tidak akan terganggu jalannya pemerintahan, pelayanan publik, tidak akan terganggu ya Pak Bima dengan adanya kegiatan ini tentu. Ya kan kita bicara skala prioritas. Hari ini yang paling pentering adalah membangun chemistry. Membangun team building. Kalau di awal sudah enak chemistry-nya, sudah lebih mengenal, sudah cair, maka komunikasinya akan mudah gitu ya. Jadi kan bukan dibalik untuk mengejar hal-hal yang sifatnya rutin, kemudian juga seremoni, membangun chemistry team building ini kemudian di nomor dua kan. Ya enggak lah. Kita prioritaskan yang wajib dulu membangun fondasi ini saya kira penting. Jadi sangat tepat ya, satu minggu ini kita fokus untuk konsulasi tim dulu. Ini kalau di Hambalang kan ada pembelakalan materi-materi juga Pak Bima. Kalau nanti di Magelang ada juga soal materi-materi arahan bagaimana kebijakan ke depan? Atau hanya tadi, team building, kekompakan, soliditas? Kami belum tahu, kami belum tahu ya. Tetapi dari instruksi yang harus disiapkan seperti pakaian gitu ya, ini kelihatannya kondisinya agar berbeda dengan Hambalang. Tapi untuk detailnya, pembicaranya siapa saja, materi apa, kami belum bisa menyampaikan karena belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Kalau saya lihat kan Pak Bima ini raja sekali lari nih. Saya ikut event maraton. Dengan adanya persiapan ke Magelang, makin rutin, makin gencar olahraga larinya? Atau bagaimana nih? Yang penting jaga cukup tidur aja. Kalau cukup tidur maka aktivitas akan lebih ringan gitu ya. Kalau lari sih sama aja, setiap hari pagi masih lari gitu. Dan teman-teman yang lain, saya kira begitu juga, nggak ada persiapan khusus, nggak lantas tiba-tiba lari. Yang penting menjaga cukup waktu untuk isyirahat dan makan supaya kondisinya fit nanti. Kalau pandangan dari seorang Bima Arya dengan adanya acara ini Magelang Retreat untuk soliditas, penting tidak Pak Bima? Target kita itu luar biasa dan tidak biasa. Target kita sudah jelas disampaikan oleh Bapak Presiden. Menuji Indonesia emas itu satu perjuangan yang tidak mudah. Nah karena itu nggak bisa. Target luar biasa dilakukan dengan cara-cara biasa. Bapak Presiden menyampaikan timur, timur, timur. Training, training, training. Ya artinya ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Bukan berarti yang tidak biasa itu kemudian menjadi tidak penting. Pak Jokowi sering menyampaikan, tidak mungkin target luar biasa dilakukan dengan biasa. Bapak Presiden Prabowo hari ini melakukan hal yang tidak biasa untuk mencapai target yang luar biasa. Oke. Pak Bima, setelah kemarin mendengarkan pidato perdana dari Prabowo Subianto, publik ekspektasinya begitu tinggi dengan apa yang disampaikan. Apakah ini menjadi beban yang cukup besar juga bagi Anda dan juga rekan-rekan di Kabinet Merah Putih? Langsung gaspol, sprint langsung di hari pertama kerja, Pak Bima? Pidato Bapak Presiden itu menjadi pemandu bagi kami untuk dibumikan dan dijalankan di setiap kementerian. Dan itu landasannya lengkap saya kira secara filosofis, ideologis, dan juga bisa dijabarkan dengan teknis. Nah hari ini kami di kementerian menjabarkan itu secara teknis melalui arahan-arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian. Dan saya kira kita menangkap betul bagaimana Bapak Presiden menginginkan kita semua bekerja keras untuk memastikan birokrasi. Di kementerian itu birokrasi yang bersih dan melayani. Dan ada satu kalimat yang saya kira powerful yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bekerja hanya untuk rakyat, hanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi landasnya itu sudah sangat kuat dan saya kira itu menjadi pegangan bagi kita semua. Baik. Ucapkan selamat bertugas Bima Arya Wakil Mendagri. Terima kasih telah bergabung dalam program Kompas Petang Sereh ini. Terima kasih. Usai jidah seram, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Eza Mahendra memberikan klarifikasi soal pernyataannya yang menyebut tragedi 98 bukan pelanggaran HAM berat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!